Intro Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Minggu 18 Desember 2022 Tema renungan saat terduk kita dengan judul Roti tanpa kada luarsa Roti tanpa kada luarsa Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-34 Maka kata mereka kepadanya kepada Yesus Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar bahwa hidup kami berurusan dengan kebutuhan Tadkala kebutuhan tersebut tidak terpenuhi Maka bisa berdampak negatif Bahkan bisa berdampak kematian Apalagi menyangkut dengan makan dan minum Dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar kebenaran firman Allah Amin Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Sepanjang hidup kita terlahir Maka salah satu yang kita lakukan Yaitu makan dan minum Kita tahu dengan jelas Kalau tanpa makan dan tanpa minum Maka manusia akan mengalami kematian Karena yang membuat kehidupan kita terus bisa bergerak, berjalan Kita membutuhkan makanan Dengan segala nutrisi, protein, dan segala yang terkandung di dalamnya Dan kita membutuhkan air Karena seluruh kebutuhan umat manusia Bahkan seluruh makhluk hidup di dalam dunia ini Sangat bergantung kepada air Dan kami ingin belajar Bahwa ada hal yang kita perlu pelajari bersama Yaitu adalah makan dan minum bagaimana yang tanpa kadaluarsa Kita tahu dengan jelas POM Bagian pemeriksa obat dan makanan Itu harus mencantumkan setiap produk daripada mereka-mereka Yang memproduksinya Yaitu tanggal kadaluarsa Tanggal kadaluarsa Baik makanan maupun minuman Bahkan juga obat-obatan Itu ada tanggal kadaluarsanya Tatkala Yesus menyebut dirinya sebagai air hidup Dan tatkala Yesus berkata kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepada aku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepada aku Ia tidak akan haus lagi Yesus mengajarkan banyak sekali dengan perumpamaan-perumpamaan Atau konotasi-konotasi yang baru Yang bersangkut paut dengan kebenaran Tuhan sangat tahu Waktu Tuhan menciptakan kita Diterikat oleh tubuh Maka kita akan membutuhkan makanan dan minuman Dan Tuhan sudah menyediakan sepenuhnya secara lengkap dan sempurna Dengan alam ciptaan yang ada di bumi ini Itu adalah sumber makanan yang membuat kita bisa bertahan dalam kehidupan ini Tatkala kita mencari berbagai macam hal dalam kehidupan ini Maka fokus ada dua hal Yaitu makanan dan minuman yang fana Dan makanan dan minuman yang sifatnya itu kekal Apakah yang fana itu buruk? Apakah yang fana itu berdosa? Tentu tidak Allah yang mengirimkan mana dari surga Allah yang memberikan air kepada Musa dan bangsa Israel Tatkala mereka kesulitan air Dan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini Berkat demi berkat yang kita terima Dari terlahir sampai saat sekarang Itu menunjukkan bahwa Allah Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang peduli kepada kebutuhan-kebutuhan Di dalam kehidupan yang fana ini Allah memberikan kesembuhan dari sakit penyakit Itu kebutuhan yang fana di dalam dunia ini Allah melindungi kita dari berbagai macam bahaya Termasuk bencana alam Itu adalah kebutuhan yang fana Fana bukan berarti tidak rohani Fana itu berarti akan ada batas Dimana kita akan berakhir untuk menerimanya Kalau boleh dikatakan dalam satu kata Yaitu kadaluarsa Nafas kita akan kadaluarsa Penglihatan kita akan kadaluarsa Telinga kita akan kadaluarsa Mulut kita tidak akan bisa bicara Dan juga akan kadaluarsa Kalau kadaluarsa adalah Konotasinya adalah berakhirnya kehidupan Dan kalau kadaluarsa adalah Konotasinya adalah mengalami kematian Itulah yang disebut dengan fana Tak kalah kehidupan-kehidupan yang fana ini Hanya diisi semata-mata oleh yang fana Maka berakhirlah kehidupan Sewaktu kita meninggal Namun Allah meminta kepada kita Di dalam kehidupan kita itu Di dalam setiap kefanaan-kefanaan Yang kita lalui Yang kita jalani Yang kita hidupi Jangan lupa kepada nilai-nilai kekekalan Yang harus kita isi Apa yang firman Tuhan katakan Di dalam ayat 29 fasal ke-6 Jawab Yesus kepada mereka Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia Yang telah diutus Allah Yaitu Yesus sendiri Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Semua unsur yang fana kita membutuhkan Tuhan Dan semua unsur yang bersifat kekal Kita pun membutuhkan Tuhan Kita membutuhkan kedua-duanya Di dalam kehidupan Agar kita selamat di dalam dunia ini Dan kita selamat setelah kita meninggalkan dunia ini Tentunya sahabat seperjalanan Saya mendoakan Dan tentu itu juga Adalah rancangan Allah Bahwa sepanjang hidup dan mati kita Kita dalam keadaan selamat Keselamatan yang Allah sediakan Di dalam suasana Natal Yang kita sedang rayakan Dan sudah banyak yang merayakannya Bahwa Yesus lahir ke dalam dunia Itulah untuk keselamatan kekal Yang disediakan untuk setiap kita masing-masing Dialah Kristus roti hidup Dialah Kristus air hidup Dan dialah Kristus dengan sebanyak 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 hal yang diberikan kepada Tuhan Di dalam titel Di dalam predikat Di dalam kemampuan Di dalam puasa yang ada pada dirinya Dikatakan Yesus adalah kota benteng yang teguh Menara yang kokoh Dan Tuhan adalah jalan yang memberikan kepada kita Keselamatan Tuhan adalah api Yang menyelamatkan kita Yang seringkali dikaitkan dengan roh kudus Namun Kristus juga adalah api Tapi bukan api yang menghanguskan Tapi api yang memberikan kehidupan Sahabat seperjalanan Mari kita berjuang bersama-sama Untuk dua hal di dalam dunia ini Selama kita hidup Kita berjuang untuk yang fana Kita ingin anak keturunan cucu kita juga Memiliki kepandayan Yang masuk ke dalam otak Dalam kecerdasan hidupnya Namun pada akhirnya Semua yang fana itu akan berakhir Semua yang fana itu akan selesai Namun sesuatu yang kekal itu akan berlangsung Untuk segala sesuatu yang bisa mengalami kadaluasa Biarlah kita isi dengan kekekalan Kita isi dengan nilai kebenaran Bagaimana caranya? Adalah kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan Mari kita hidup dalam kebenaran Mari kita hidup membawa menjadi pembawa berkat Bukan menjadi pembawa musibah Mari kita hidup membawa kasih Allah Yang didasarkan dimanapun orang-orang yang kita temui Kita membawa pengampunan Kita membawa maaf Kita membawa kesejukan Kita membawa kedamaian Dan kita membawa setiap orang yang ada di sekitar kita Dan orang-orang yang kita temui Agar mereka ada di dalam jalan Tuhan Mendapatkan keselamatan di bumi ini Dan juga di dalam kekekalan Dengan demikian sahabat seperjalanan Hidup adalah sebuah seni ilahi Di dalam kekudusan yang kita harus jalani Yang kita harus perjuangkan Dan yang kita harus persembahkan hidup ini Hanya kepada Allah Mari sahabat seperjalanan ingat baik-baik Ada roti yang tampak kadaluarsa Yaitu kebenaran-kebenaran firman Allah Yang harus melekat dan menyatu dalam kehidupan kita Mari berjuang Kita mengisi kekekalan Di dalam kesementaraan Di dalam kefanaan Yang akan berakhir dengan kadaluarsa Kita berdoa Bapak yang di dalam surga Terima kasih buat kebenaran firman Allah Yang sudah menolong kami Agar kami berjuang Untuk yang fana Juga untuk yang gekal Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan Yang sedang sakit Tuhan jemaah sembuhkan Sahabat seperjalanan Yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan Sahabat seperjalanan Yang sedang berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan akan kabulkan Dengan cara waktu dan kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom sahabat seperjalanan Selamat menikmati suasana Natal Bersama keluarga Bersama gereja di mana Sahabat seperjalanan beribadah Tuhan memberkati kita semua Shalom